Waspado, kualitas ekonomi Kiantepuru yang dipeparah akibat munculnya COVID-19 atau virus Corona. Atas kemunculan hal buruk tersebut, tidak menutup kemungkinan oknu masyarakat jadi nekat berbuat kriminalitas, gunung menanggulangi kebutuhan ekonomi orang kau. Macam yang terjadi di sebuah minimarket akwamat kawasan Tanepura, Kota Jambi. Tepatnya di samping kampus UIN Sultan Taha Sehpudin. Pelaku beraksi komplotan dengan menggunakan senjata jenis pistol dan sebuah mobil. Dari keterangan kepala minimarket tersebut, kejadian ketika Minggu Dinihari 30 Maret 2020 sekitar jam 1, pelaku mengancungkan pistol kepada seorang wago yang memogokinya dari luar. Beruntung saksi berhasil melarikan diri dan segera melaporkan ke pihak apamat di kawasan tidak jauh dari tempat kejadian pekaroh. Selanjutnya laporan yang diterima diteruskan ke Polsek Tanepura dan diteruskan juga kekayaan apamat tempat kejadian pekaroh, di mana apamat di TKP Kalatu sedang tutup. Sasimu Wogoki dalam situasi pelaku tengah menggotong barang curian dari dalam apamat ke dalam mobil. Tidak hanya melakukan pencurian barang jualan, pelaku juga menjaga server CCTV di minimarket tersebut. Diduga karena kalang kabut untuk kabur, sebagian barang curian ditinggal pelaku di sekitar pelantaran pakea. Kalau dirupiahkan barang yang dicuri pelaku bertotal senilai 47 juta rupiah, barang yang dicuri jenis rokok, susu kotak untuk anak-anak maupun orang dewasa, minimarket tersebut tetap beroperasi meski dalam status pengusutan polisi. Cukang bobolnya itu melihat si cukang fotokopi, jadi langsung mengancam, ingin menembak pakepistol. Sempat dikeluarkannya pistolnya? Iya. Berapa orang itu pelaku? Lebih 3 atau 4. 3 atau 4. Jadi untuk yang hilang apa aja nih? Yang hilang banyak mas, ada susu kotak, susu kaleng. Yang paling utama itu rokok, semuanya ludes. Mas, berapalah nilai keruntian nih diperkirakan aja? 47 jutaan. 47 jutaan. Ketahuannya kapan mas? Jam 1 malam. Langsung nggak? Langsung ketahuan pas lagi aksi langsung ketahuan.